Sebenarnya apa penyebab hipertensi? Apakah benar hipertensi tidak bisa sembuh? Apakah benar penderita hipertensi harus menghindari garam? Dan bagaimana caranya agar bisa sembuh total? Kita akan bahas pada episode kali ini. Halo semua, dengan Ardi dan Zahra di sini, kami berhasil menyembuhkan diri kami dengan pola hidup sehat yang sebenarnya. Di sini kami ingin membantu orang-orang untuk memahami pola hidup sehat yang sebenarnya secara saintifik. Dengan demikian, kamu tidak lagi terjebak marketing gimmick, titipan kepentingan, dan juga misleading informasi yang seakan-akan menyehatkan kamu tapi malah membuat kamu semakin sakit. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu yang sudah selalu mensupport kami. Support kamu sangat berarti untuk bisa membuat channel ini semakin berkembang, sehingga bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Saat ini, dari semua yang menonton, yang subscribe baru 7,6%. Kamu bisa support kami dengan subscribe ke channel ini dan kami akan posting setiap selasa malam. Dengan kamu subscribe, ini akan sangat membantu perkembangan channel kami untuk bisa membuat konten yang semakin berkualitas. Terima kasih dan kita akan bahas topik kita hari ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah pada seseorang tinggi. Kita pasti sering mendengar ukuran tekanan darah, misalnya 140-120, 120-90, dan seterusnya. Buat kamu yang belum tahu, biasanya tekanan darah itu memiliki dua ukuran. Yang pertama biasanya disebut sebagai tekanan darah atas atau sistolik. Dan yang kedua biasa disebut sebagai tekanan darah bawah atau diastolik. Biasanya keduanya ini dalam satuan mmHg atau mmM. Buat gambaran, 1 mmM sama dengan 133 pascal. Menurut American Heart Association, tekanan darah normal untuk sistolik adalah di bawah 120 mmHg, dan untuk diastolik di bawah 80 mmHg. Sebenarnya apa itu tekanan darah? Buat gambaran, ini pembuluh darah kita. Pembuluh darah ini ibaratnya seperti selang dalam tubuh kita tempat darah mengalir. Darah sendiri dipompa oleh jantung, melalui pembuluh darah arteri ke seluruh bagian tubuh, dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena. Darah yang mengalir ini akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah pada saat jantung berkontraksi, sedangkan diastolik adalah pada saat jantung relaksasi. Jadi bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika tekanan darah kita tinggi sepanjang waktu. Ibaratnya seperti pipa air dalam rumah. Lama-kelamaan, pipa di rumah ini akan bocor. Ini sama juga yang akan terjadi pada pembuluh darah kita. Tekanan darah yang tinggi sepanjang waktu akan merusak dinding pembuluh darah, dan membentuk luka kecil. Dan untuk memperbaiki luka ini, tubuh kita akan mengirimkan sel yang menempel ke dinding bagian yang luka ini. Kemudian karena sifat sel ini bersifat sticky, ini membuat kolesterol yang lewat akan menempel. Lama-kelamaan, tempelan ini semakin banyak, pembuluh darah kita menjadi semakin sempit, dan pada akhirnya akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, atau yang disebut dengan arterioklorosis. Inilah yang disebut dengan penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol. Tapi kita akan bahas kolesterol di lain kesempatan. Di video ini kita akan lebih fokus kepada hipertensi. Ketika pembuluh darah tersumbat, aliran darah juga akan menjadi kurang lancar. Akibatnya, suplai oksigen menjadi terganggu. Suplai oksigen yang terganggu ini akan membuat oksigen tidak bisa mengalir dengan baik ke berbagai jaringan tubuh. Misalnya pada ginjal, yang disebut dengan renovaskular hypertension. Renal itu ginjal, vaskular itu pembuluh darah. Jadi renovaskular hypertension, itu adalah hipertensi yang menyebabkan gangguan pembuluh darah di ginjal, atau pada mata yang disebut hipertensif retinopati. Atau bisa juga pada otak, yang disebut dengan intracranial hypertension. Jadi hipertensi ini sangat mudah untuk komplikasi. Kita tahu bahwa jaringan tubuh kita membutuhkan oksigen. Jika suatu jaringan tubuh kekurangan oksigen, akan ada sinyal dari tubuh kita untuk mengirimkan lebih banyak lagi oksigen. Dan oksigen ini dikirimkan tadi melalui pembuluh darah. Supaya oksigennya tersalurkan menjadi lebih cepat, maka jantung akan memompah lebih kencang. Yang artinya, tekanan darahnya akan meningkat lagi, dan akan lebih banyak lagi kerusakan pada dinding pembuluh darah. Jadi kita bisa melihat bahwa hipertensi ini bisa membuat satu siklus yang akan menimbulkan efek spiral. Kemudian efek spiral ini akan semakin terjadi, sehingga suplah oksigen akan semakin berkurang dari hari ke hari. Sampai satu titik, terjadi penyumbatan pembuluh darah, sehingga darah tidak bisa mengalir ke jantung. Terjadilah serangan jantung, atau terjadi di otak, yang kita kenal dengan istilah stroke. Selain penyumbatan pembuluh darah, stroke ini juga bisa terjadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi, yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer. Kita melihat seseorang yang kelihatannya tidak kenapa-kenapa, tiba-tiba stroke atau serangan jantung. Sebenarnya orang tersebut bukan tidak kenapa-kenapa, tapi tidak terlihat dari luar, terjadinya seluruh gangguan tadi. Oleh karena itu juga, hipertensi ini sering dikaitkan dengan resiko terkena penyakit jantung. Namun perlu kamu ketahui, banyak sekali hipertensi yang salah diagnosa. Kita sudah ketahui bahwa hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah kita tinggi. Namun pada kenyataannya, tekanan darah kita tidak selalu sama setiap waktu. Ketika kita menahan rasa sakit, misalnya sakit kepala, biasanya tekanan darah kita meningkat. Kemudian kita berobat ke rumah sakit. Kita jalan jauh, ngurusin administrasi ini itu, dan akhirnya sampai ke poliklinik dokternya. Biasanya sebelum ketemu dengan dokter, kita ditensi terlebih dahulu. Coba kita bayangkan ya, kita sedang menahan rasa sakit. Ngos-ngosan. Setelah selesai administrasi, kita langsung ditensi. Belum lagi ditensi sambil ditanya-tanya oleh suster. Padahal standar untuk melakukan tensi, menurut Harvard Medical School, adalah duduk 5 menit terlebih dahulu. Dan juga ada standar baku lainnya, termasuk tidak berbicara ketika ditensi. Karena ketika kita berbicara, tensi darah kita juga akan meningkat. Jadi most likely, tekanan darah kita akan lebih tinggi dibandingkan seharusnya. Dan ketika melihat tensi kita, kita sering dianggap hipertensi. Padahal untuk mengkategorikan seseorang mengalami hipertensi, harus dipastikan bahwa tekanan darahnya memang tinggi dari sananya. Bukan karena sedang menahan rasa sakit, atau ngos-ngosan, ataupun sambil ngobrol, ataupun faktor yang lain. Untuk kita yang tidak mengerti, kita langsung panik ketika didianos hipertensi. Dimana hipertensi terkenal sebagai penyakit yang berbahaya dan silent killer. Penyakit dimana kita bisa meninggal tanpa gejala yang jelas. Dan akhirnya, kita diberikan obat hipertensi oleh dokter. Katanya, hipertensi tidak bisa sembuh, dan kita harus minum obat seumur hidup. Salah satu obat yang sering diberikan adalah amlodipin, yaitu calcium channel blocker. Cara kerja obat ini adalah untuk melemaskan otot. Tujuannya, agar dinding pembuluh darah tadi menjadi lemas dan tidak kaku. Jadinya, darah yang mengalir, yang harusnya menekan dinding pembuluh darah tadi, karena dindingnya menjadi lemas, maka tenganan darahnya menurun. Tapi otot yang dilemaskan bukan hanya pembuluh darah, tapi juga otot yang lain, yang akan mengakibatkan badan kita terasa linu, mudah lelah, lemas, dan sebagainya. Selain itu, katubles pada kerongkongan juga menjadi lemas. Ini sudah kita bahas di video tentang GERD, dimana katubles memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah GERD, yaitu asam lambung yang naik dari lambung ke esophagus. Jadi yang dari awalnya didiagnosa hipertensi, diberikan obat hipertensi, komplikasi ke GERD, saluran pencernaan, defisiensi nutrisi, dan akhirnya berbagai penyakit kronis lainnya bermunculan. List obat kita semakin panjang dan kita menjadi konsumen seumur hidup. Lalu anjuran yang sering kita temui adalah untuk menghindari garam. Buat gambaran, garam itu tidak sama dengan sodium ya. Sodium atau natrium itu senyawanya. Sedangkan garam biasanya mengandung sodium. Jadi 1 gram garam tidak sama dengan 1 gram sodium. Sodium ini memiliki sifat untuk mengikat air. Kalau sodium dalam darah tinggi, artinya tingkat air yang diikat oleh darah juga lebih banyak sehingga volume darah meningkat. Volume darah yang meningkat ini akan memberikan tekanan ke dinding arteri. Yang artinya tekanan darah akan meningkat. Demikian sebaliknya. Inilah mendasari di mana kita diajukan untuk menghindari garam. Untuk kasus hipertensi, di mana tekanan darah kita terlalu tinggi, kita disarankan menghindari garam sehingga tekanan darah kita turun. Harapannya dari tekanan darah yang turun ini, resiko kita ke penyakit jantung juga menurun. Selain disarankan untuk menghindari penggunaan garam ketika memasak, kita juga diberikan obat diuretik. Obat ini memiliki fungsi agar kita sering buang air kecil. Tujuannya agar sodium kita terbuang bersama dengan urin. Dengan demikian, kadar sodium dalam tubuh semakin menurun. Padahal sodium adalah mineral yang sangat penting bagi tubuh. Kekurangan sodium bisa menyebabkan kondisi medis yang disebut dengan hiponatermia. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan osteoporosis, pembengkakan otak, sederah otak, sampai kematian. Jadi mana yang benar? Apakah kita harus benar-benar menghindari sodium? Dan apakah benar mengkonsumsi sodium itu berbahaya? Kita coba lihat beberapa data riset. Data riset menunjukkan bahwa negara yang mengkonsumsi sodium paling tinggi adalah Jepang. Tapi malah resiko penyakit jantungnya lebih rendah. Jika memang sodium adalah biang keroknya, seharusnya Jepang memiliki resiko penyakit jantung yang tinggi juga. Tapi nyatanya tidak. Kemudian ada riset lagi yang dilakukan di 52 kelompok dari 32 negara. Kita bisa melihat, ini data konsumsi sodium dan tekanan darah masing-masing grup. Ada grup A, diambil rata-rata konsumsi sodiumnya dan rata-rata tekanan darahnya. Grup B juga sama, grup C juga sama, dan seterusnya. Ini semua diplot ke dalam aksis. Sehingga terbentuklah data seperti ini. Kemudian dari data ini, kita bisa menarik garis regresi. Jika kita tarik garis regresi, kita bisa melihat bahwa memang benar ada hubungan antara mengkonsumsi sodium dengan tekanan darah tinggi. Semakin tinggi konsumsi sodium, semakin tinggi juga tekanan darahnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ada yang aneh di sini. Ada 4 grup yang konsumsi sodiumnya itu sangat jauh di bawah rata-rata. Kalau di ilmu statistik, ini disebut sebagai outlier. Di mana terdapat hal yang tidak normal dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan ternyata ini adalah kelompok orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman. Orang-orang ini berbeda dengan sampel yang lain, termasuk dengan kita yang tinggal di daerah yang lebih maju. Dan sudah banyak mengkonsumsi produk kemasan. Empat grup ini ternyata adalah orang-orang yang masih mengkonsumsi makanan langsung dari alam. Jadi jika kita bandingkan, sangatlah tidak apple to apple. Dan jika kita keluarkan outlier ini, kemudian kita tarik garis regresi lagi, maka kita akan dapat kesimpulan yang berbeda. Orang yang konsumsi sodiumnya lebih tinggi, tekanan darahnya malah menjadi lebih rendah. Kok bisa ya? Bukankah secara ilmiah dijelaskan bahwa sodium akan meningkatkan volume darah yang akan meningkatkan tekanan darah? Ini hanya salah satu faktor. Tapi tubuh kita tidak sesimpel itu. Tekanan darah ini bukan hanya dari sodium saja. Dalam tubuh kita ada yang disebut dengan hormon aldosteron yang berfungsi untuk mengregulasi kadar sodium dalam tubuh. In summary, hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara sodium dan potasium dalam darah dan urin. Jadi sodium dan potasium ini bekerja dengan sangat erat. Sodium meningkatkan tekanan darah, sedangkan potasium menurunkan tekanan darah. Jadi sebenarnya, tubuh kita ini memiliki mekanisme untuk mengatur tekanan darah dengan sodium dan potasium tadi. Oleh karena itu, dalam satu batasan, sodium itu tidak berbahaya, malah dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun memang kita tidak boleh mengkonsumsi sodium yang terlalu berlebihan juga. Tapi pandangan orang-orang sampai tenaga medis menganggap bahwa sodium adalah penyebab utama dari hipertensi. Sehingga kita tidak boleh mengkonsumsi garam. Padahal jika kita kekurangan sodium, malah sangat berbahaya dan bisa menyebabkan hiponatremia. Buat gambaran, hipertensi itu ada dua. Hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah kondisi hipertensi yang disebabkan oleh kondisi medis lainnya. Misalnya sudah terjadi penyakit ginjal atau penyakit jantung ataupun yang lain. Ini kita akan bahas terpisah untuk masing-masing kondisi medis. Di video ini kita akan lebih membahas tentang hipertensi primer yang bukan terjadi karena kondisi medis lain. Hipertensi primer atau yang sering dikenal sebagai hipertensi esensial ini disebut sebagai hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Ini juga diperdegas oleh website Kemenkes. Jadi kita bisa melihat framing yang dibuat sangat mengerikan ya. Yang pertama, penyakitnya seumur hidup. Yang kedua, ini saluran killer dan bisa membunuh kita kapanpun. Dan yang ketiga, ini tidak diketahui penyebabnya. Padahal sebenarnya, hipertensi primer adalah kondisi yang bisa disembuhkan. Dari dulu penanganannya hanya fokus untuk menekan gejalanya dengan obat-obatan, tapi tidak pernah menyelesaikan akar masalahnya. Beberapa obat-obatan ini bahkan memiliki efek samping. Obat-obatan ini menjadi prioritas utama untuk penanganan. When I was practicing private medicine before I started functional medicine years ago, I was being graded on if I had a high blood pressure patient, if I had them on certain medications to lower their blood pressure. So my reimbursement was based on whether or not I was using medication, not whether or not I was finding the root cause of the problem, not whether or not I was helping somebody lose weight, not whether I was counseling them on how to lower their stress with meditation. Bahkan tidak jarang orang yang tidak mengalami hipertensi terdiagnosa hipertensi. Diberikan obat hipertensi yang akhirnya efek sampingnya menyebabkan komplikasi ke berbagai penyakit, termasuk menjadi hipertensi sungguhan. Jadi cara yang paling akurat untuk mendianos hipertensi adalah dengan ambulatory high blood pressure, di mana kita mengukur tekanan darah kita selama 24 jam. Jadi kita bisa tahu kondisi persis tekanan darah kita sepanjang waktu, atau kita juga bisa mengukur secara interval beberapa waktu dalam sehari. Dan tentunya kita berada dalam kondisi tubuh yang sudah siap untuk ditensi. Hipertensi ini disebut tidak bisa sembuh, tapi nyatanya sudah banyak sekali yang berhasil sembuh, dan tidak perlu obat lagi dengan menyelesaikan akar masalahnya. Dan akar masalahnya adalah pola hidup tidak sehat yang kita jalani, yang menyebabkan gangguan metabolisme dan resistensi insulin. Pola hidup kita yang tinggi akan ultra processed food, termasuk pola hidup yang dipasarkan seakan-akan sehat, tapi malah merusak kesehatan kita. Jadi food industry mengolah ultra processed food dengan kandungan sodium yang tinggi, ditambahkan dengan bahan-bahan berbahaya lainnya, seperti perisa, pengawet, gula, dan bahan-bahan penyebab inflamasi lainnya. Gulanya juga bermacam-macam, dan banyak yang menggunakan artificial sweetener. Pernah nggak kamu wondering, kenapa dalam ultra processed food ada pemanis buatan? Padahal ketika kita makan, kita tidak merasakan rasa manisnya. Karena UPF ini dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi adiktif. By putting sugars into foods and hiding the sugary taste of those foods, those foods, even if they contain artificial sweeteners, can activate the sorts of neurons that we talked about at the beginning of the episode, like the neuropod cells that will then signal to the brain to release more dopamine and make you crave more of that food. Whereas, had you been able to perceive the true sweetness of that food, you might have consumed less and indeed that's what happens. So these hidden sugars are kind of diabolical. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, selain kita merasakannya di lidah, mikrobiome kita di saluran pencernaan juga ikut merasakan dan mengirimkan sinyal ke otak. Tujuan dari penggunaan pemanis buatan ini adalah agar kita menjadi edik terhadap makanan tersebut. Jadi kita menjadi banyak mengkonsumsi makanan dengan kadar sodium yang tinggi plus bahan-bahan inflamasi lainnya tadi. Di sisi lain, konsumsi potasium kita yang sering terdapat pada sayur-sayuran jauh berkurang sehingga tubuh tidak bisa meregulasi tekanan darah dengan baik. Selain sodium dan potasium kita tidak seimbang, pola hidup yang tidak sehat ini juga akan menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Jadi luka pada pembuluh darah yang kita sempat bahas di awal tadi. Bukan hanya terjadi karena tekanan darah yang tinggi, tapi juga dari inflamasi yang terjadi dari pola hidup tidak sehat kita. Termasuk resistensi insulin yang terjadi karena mengkonsumsi terlalu banyak gula. Gula ini bukan hanya makanan yang manis-manis ya, tapi termasuk hidden sugar. Karena terkadang banyak yang tidak sadar. Ada yang bilang, saya tidak suka manis-manis, tapi sukanya yang asin. Contohnya risol, gorengan, dan lain-lain. Tanpa disadari, risol dan gorengan ini, kadar gula dan karbonya juga tinggi. Dan juga ultra-processed food yang sudah kita bahas tadi, yang terdapat hidden sugar juga. Jadi hipertensi ini bukan penyakit yang tiba-tiba datang begitu saja. Atau ada yang mengatakan dari faktor genetik. Tapi hipertensi ini terjadi karena akumulasi pola hidup tidak sehat kita. Dan saat kita mencoba menjalankan pola hidup sehat, banyak sekali informasi yang misleading, yang akhirnya malah merusak kesehatan kita. Kita merasa sudah hidup sehat, tapi kondisinya tidak improve atau sembuh. Jadi tidak heran, semua orang semakin yakin bahwa hipertensi ini memang tidak bisa sembuh. Ini dipertegas lagi oleh berbagai narasumber kesehatan. Ini semakin meyakinkan kita lagi bahwa tidak ada cara lain selain mengkonsumsi obat terus-terusan dan akhirnya menjadi konsumen informasi dan rumah sakit seumur hidup. Kemudian kita disuruh menghindari konsumsi garam. Katanya, jangan pakai garam kalau mau masak. Padahal tubuh kita butuh sodium. Kita disuruh masak di rumah tanpa pakai garam. Sehingga makanan kita pasti hambar. Kita sendiri menjadi semakin tersisa, semakin stres. Dan tidak hanya kita, keluarga kita juga semakin tidak suka makan makanan rumah dan memilih untuk jajan makanan di luar. Jadi strategi yang sangat luar biasa ini bukan hanya membuat kita menjadi konsumen seumur hidup, tapi juga membuat anak-anak sampai susu kita menjadi calon konsumen seumur hidup. Kemudian kita juga disarankan untuk mengkonsumsi potasium. Ini sarannya benar. Tapi contoh yang diberikan adalah susu sapi, pisang, dan kentang. Susu sapi sudah kita bahas bagaimana penjelasannya bisa menyebabkan inflamasi secara saintifik. Dan inflamasi ini akan menyebabkan hipertensi juga. Kemudian masyarakat kita juga dicuci otaknya. Ketika kita mengatakan potasium, yang ada dalam pikiran setiap orang adalah pisang. Pisang memang ada nutrisinya, tapi salah satu kendalanya adalah kandungan gulanya yang tinggi. Kalau mengkonsumsinya terlalu sering, akan meningkatkan gula darah dan menyebabkan resistensi insulin. Di mana resistensi insulin ini juga akan menjadi penyebab dari hipertensi. Demikian juga dengan kentang, dengan karbo yang tinggi. Dan sangat sedikit sekali yang tahu sumber potasium yang baik tanpa efek samping terhadap gula darah, yaitu alpukat. Alpukat sendiri memiliki potasium yang lebih tinggi daripada pisang. Jadi kamu bisa makan alpukat sebagai sumber potasium kamu. Coba kita go through ya. Kita sakit kepala atau sakit lainnya. Pergi berobat tanpa pengecekan yang akurat di diagnosa hipertensi. Kita panik, mau minum obatnya atau tidak. Kalau tidak diminum, ini silent killer yang bisa membuat kita meninggal secara tiba-tiba. Akhirnya kita minum. Dari satu obat, memiliki banyak efek samping, akhirnya semakin komplikasi. Dari yang awalnya, mungkin tidak memiliki hipertensi. Leading ke penyakit lain, dan malah membuat kita menjadi hipertensi. Ditambah lagi dengan berbagai penyakit kronis lainnya yang membuat kondisi kita semakin buruk dari hari ke hari. Kita disarankan untuk menghindari penggunaan garam ketika memasak di rumah. Sehingga kita tidak akan bertahan untuk makan makanan rumah. Selain itu, sebelumnya kita sudah sering terpapar makanan yang tinggi akan sodium yang tersembunyi di utra proses food dan ditambahkan dengan berbagai jenis gula. Tanpa sadar, kita juga sudah semakin candu terhadap makanan itu. Kalau terkena serangan jantung tiba-tiba, dibilang kalau itu adalah hal yang sangat normal. Karena hipertensi ini memang tidak bisa sembuh dan silent killer walaupun sudah minum obat. Disclaimer ya, kami mengerti ada kondisi medis tertentu yang membutuhkan obat. Tapi seharusnya obat digunakan dalam kondisi emergensi. Dan kita harus menyelesaikan akar masalahnya bukan hanya menekan gejalanya. Dan juga kita butuh untuk melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala dengan cara yang benar. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi dan juga cepat mendeteksi sejak dini. Sehingga damage yang terjadi juga tidak terlalu banyak karena ada beberapa kondisi medis yang tidak bisa direverse. Dalam kasus hipertensi, akar masalahnya adalah pola hidup tidak sehat yang kita jalani. Termasuk mengkonsumsi ultraprocess food yang tinggi akan sodium, gula, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jadi yang butuh kita lakukan adalah menyelesaikan akar masalahnya. Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat yang sebenarnya. Dimulai dari tentunya menghindari ultraprocess food dan bahan-bahan inflamasi lainnya. Kemudian kita butuh untuk mengkonsumsi hollow food yang penuh dengan nutrisi. Kayak akan fiber, lemak baik, dan protein yang cukup. Dan untuk penyeimbang sodium, kita butuh untuk mengkonsumsi potasium dari sumber yang baik, termasuk sayuran dan apukat. Kemudian kamu juga bisa melakukan intermittent fasting, atau makan sejarah mungkin, dan juga hindari snacking. Kemudian kamu juga butuh untuk memenuhi defisiensi nutrisi kamu. Ini kamu bisa cek lab. Dan selain pola makan sehat, kita juga butuh untuk menjalankan pola hidup sehat lainnya secara holistik. Karena ini sangat berpengaruh juga terhadap tekanan darah. Kamu butuh untuk melakukan movement yang cukup, tidur yang cukup dan berkualitas, manage stress, punya komunitas yang positif, lingkungan yang sehat, dan memiliki purpose of life. Dengan kamu menghindari ultra processed food, konsumsi sodium kamu sudah sangat jauh berkurang. Dan jika kamu melakukan sugar detox, taste bud kamu akan kembali lagi menjadi sensitif. Jadi ketika kamu memasak, menggunakan sedikit garam saja sudah cukup. Sehingga konsumsi sodium kamu juga tidak akan berlebihan. Kamu bisa pilih garam yang berkualitas seperti Himalayan salt, Kusambah salt, dan lain-lain. Dan gunakan secara mindful ketika memasak di rumah. Karena memang tubuh kita butuh sodium. Untuk kamu yang sedang dalam tahap medikasi, kami sangat menyirankan kamu untuk bekerjasama dengan dokter kamu. Sekali lagi, dokter yang benar-benar berpikiran terbuka, benar-benar ingin kamu sembuh, dan bukan afiliate marketer dari perusahaan farmasi ataupun food industry. Semoga video ini bermanfaat, dan dengan 11 langkah ini, kamu bisa sembuh tuntas dari hipertensi. Kamu juga bisa share video ini kepada orang-orang yang mengalami hipertensi. Semoga semakin banyak orang yang sembuh, semakin cerdas, dan semakin sehat ke depannya. Untuk mensupport kami, kamu juga bisa like dan komen video ini. Untuk kamu yang punya pertanyaan, kamu juga bisa isi pada kolom komentar. Kalau bisa langsung kami jawab, akan langsung kami jawab. Atau bisa jadi inputan kami untuk konten kami berikutnya. Tapi banyak pertanyaan yang memang susah untuk dijawab di komen. Karena untuk kami, jawabannya itu bukan sekedar yes or no. Kamu butuh memperoleh pemahaman komprehensif dan alasan di belakangnya. Misalnya pertanyaan ini, ini jawabannya sangat panjang. Mulai dari kecurnya dari apa, komposisi bahannya, prosesnya, apa yang terjadi di industri, dan lain-lain. Jadi ini semua sangat tergantung, termasuk juga dengan gi, butter, dan lain-lain, yang tidak bisa langsung kita jawab dengan kata bagus atau tidak. Dan mungkin ada beberapa yang bilang kalau kita ribet banget. Karena di sini, tujuan kita agar masyarakat bisa improve knowledge-nya. Sehingga memiliki fondasi dasar knowledge tentang kesehatan yang kuat. Karena kebanyakan mental masyarakat kita ngikutin aja apa kata orang, mau instan, dan tanpa tahu apa alasan di belakangnya. Terus yang sering terjadi, ternyata yang diikutin adalah misleading informasi, marketing gimmick, atau orang itu memiliki kepentingan, dan akhirnya kita malah merusak kesehatan kita. Jadi kalau kamu sudah punya fondasi yang kuat, kamu tidak akan terjebak lagi. Inilah kenapa kami membuat video selalu berusaha untuk memaparkan secara komprensif. Sehingga lama-kelamaan, kamu yang sering mendengarkan video kami menjadi terbiasa, dan intuisi kamu akan makin tajam. Jadi yang selalu kami sarankan adalah critical thinking, dan gunakan akal pikiranmu. Termasuk pada video ini, apakah make sense atau tidak. Kalau make sense, silakan diterapkan. Kalau tidak make sense, kami sangat menghancurkan kamu untuk melakukan riset kamu sendiri. Pada akhirnya, kami yakin kamu bakal sampai kepada kesimpulan yang sama dengan video ini juga. Kalau kamu benar-benar melakukan riset kamu. Dan support kamu akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Salah satunya, kamu bisa subscribe ke channel ini. Saat ini subscriber kita 25 ribu. Kalau nanti sudah 100 ribu, kita akan buat serial video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di komen secara lebih komprehensif. Jadi untuk kamu yang belum subscribe, kamu bisa subscribe ke channel ini. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti workshop revolusi kesehatan secara gratis untuk mengetahui tentang pola hidup sehat yang sebenarnya. Dalam workshop ini, kami akan membahas 3 pilar penting yang bisa menjadi pedoman kamu untuk menjalankan pola hidup sehat yang sebenarnya. Dan kamu juga bisa mengikuti program berbayar kami, yaitu program Head Revolution, di mana kamu memperoleh 30 hari untuk fondasi knowledge kamu tentang kesehatan. Knowledge ini akan membantu kamu untuk improve kesehatan kamu, termasuk action plan untuk sembuh dari berbagai penyakit. Di sini juga sudah include cooking class untuk tips memasak sehat dan enak, puluhan resep, akses ke website komunitas kami, dan masih banyak lagi. Seperti biasa, di sini kami tidak ada maksud untuk memocokkan satu pihak tertentu. Yang kami inginkan hanya masyarakat yang cerdas, sehat, dan terbebas dari berbagai penyakit kronis. Dengan demikian, orang-orang bisa memperoleh kesehatannya tanpa perlu suffer seperti kami dulu, seperti yang kami alami ketika menghadapi berbagai penyakit kronis. Semoga ini semua membantu kamu untuk menuju hidup yang sehat, bahagia, dan panjang umur. Salam sehat dan bahagia selalu. Jika kamu ingin mengetahui tentang diabetes, kamu butuh untuk nonton video yang ini. Atau jika kamu ingin tahu tentang solusi defisiensi nutrisi anak, kamu bisa nonton video ini. Terima kasih.